Oke teman-teman, malam ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengedit video yang ada di Youtube terkena copyright Nah, saya pernah mengupload video di Youtube, bahkan itu musiknya tidak sengaja, tapi tetap kena copyright Dan langsung saya edit, apabila pihak Youtube bisa memobrikasikan lagi video saya Oke teman-teman, kita simak video berikut ini Langkah pertama, kita akan membuka akun Youtube, seperti ini Sudah, terus kemudian kita buka, masuk ke Youtube Studio Kita klik saja Terus, kita tunggu sebentar Oke, disini kita akan mengedit video kita Yaitu yang ada disini Jadi video ini lucu Jadi ketika saya beli, beli apa namanya, bakmi jawa dan saya mendengarkan musik Dan musik itu masuk ke video ini, sehingga, ini saya klik dulu aja Nah, di video ini saya kena copyright Jadi waktu itu saya beli mie jawa, terus kemudian penjual mie tersebut menyetel musik Dan musik itu masuk, itu pun tetap kena copyright Oke, saya kembalikan lagi Cara pengeditnya Kita turun ke bawah Saya terus klik Di sini kita lewati saja Klik Oke, kita lihat video Yang kena copyright Contohnya Di sini Di sini saya menggunakan judul WCWS Mijawa Waktu itu saya bingung Karena mie tersebut Karena apa Saya kira itu kena copyright Menjiplak orang dengan cara membuat bakmi jawa Tapi ternyata Yang terjadi adalah apa Musik yang masuk di pembuatan bakmi jawa Dan itu pun tidak ada unsur sengaja saya memasukkan musik di pembuatan bakmi jawa tersebut Terus kemudian saya edit Itu dengan cara apa Kita lihat Ya, kita lihat Ya, itu penyimpanan Penyempurnaan Oke, sudah Nah, di sini Biasanya Biasanya Nanti akan muncul Berarti Merit keberapa Ya Merit keberapa Kita Terkena Hak cipta Nah, caranya bagaimana Caranya kita pangkas Tak Seperti ini Kita tunggu dulu sebentar Oke Nah Teman-teman bisa melihat Ini video yang sudah Saya pangkas Jadi Menit ke Berapa ini Nah Menit ke Dua Berapa ini Nah Menit ke Dua Lima puluh Sampai Empat Kosong tiga Ini terkena Hak Ya Asapnya Menggoda Nah Kita lihat sebentar Menggoda iman Nah Ini Ditawakan Di Video ini Nah Ini tidak sempurna Waktu saya Eh Mengapret Begit Dan ditutup lagi Ada Hewes 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 Padahal Disini Saya Tidak Bermaksud Untuk Memaksudkan Lagu Jadi kita Kita dengarkan sebentar Ada Suara musik Dan musik itu pun muncul Bukan Dari Editan saya Masukkan Masukkan Mendidih Saya Mencoba Untuk Untuk Membuat Dado Tapi Yang Menyetel Sebuah Musik Tidak bisa Dado Sampai Merata Bumbunya Apakah Ada Berdengar Musik Kemudian Ditutup Lagi Hewes 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 Bukan Bapaknya Yang Jualan Bak Mie Tersebut Langsung Menyetel Musik Jadi dari Radio Ketika saya Membuat Video Pembuatan Mie Tersebut Musik Itu secara otomatis Masuk ke rekaman Ketika saya Membuat Video Caranya bagaimana Caranya seperti ini Jadi Kita Apa Namanya Kita Lihat Menit keberapa Terus kemudian Kita Pisahkan Disini Misalkan Ini yang mau dipotong Kita pisahkan Disini Terus kita Biarkan dulu Sampai menit keberapa Sampai merata Bumbunya Disini Tinggal Kita Hapus Video Yang Kena Copyright Nah setelah itu Nanti kita klik Selesai Setelah kita selesai Nanti Tunggu beberapa Menit Ya Saya gak berani Memutus ini Karena ini sudah ada Berapa Menit video Yang saya potong Dan itupun Video Disini sebenarnya Pas ketika Event Yang Merasakan Sebelum Video Ini Dituangkan Nah Setelah itu Saya Apa namanya Saya Simpan Dan setelah itu Menunggu Nah Itu Teman-teman Terus kemudian Akhirnya apa Akhirnya Jadi lagi Nah Jadi lagi Videonya bisa Seperti ini Nah Maaf Teman-teman Saya Tentu lagi Tentu saya Ini Di sini Kita cari WCW-nya ini Di sini Itu sudah tidak kena copyright Terlebih Rek Nah Dengan cara ini Tadi Video Oke Kita lihat di sini Yang hijau Jadi Tanda hijau ini Ini adalah Bisa Dilihat Ke Semua orang Ya Nah Video mana Ya ini WCW-nya Sebenarnya kemarin Saya terkejut Kenapa Loh Saya tidak masukkan Musik di Video tersebut Kok Kena copyright Padahal Cuma Saya Memvideo Pembuatan Mi Jawa Jadi Teman-teman Hati-hati Ketika Teman-teman Apa namanya Mengabut sebuah video Di Youtube Apalagi Dengan kaitannya Tentang Musik Oke Semoga bermanfaat Teman-teman Jadi itu total saya Yang sekali-kali Mengabut Musik Tanpa Seizin Atau Tanpa Sepengetahuan Dari Pihak Yang Mencipta Atau Manager yang Mencipta Oke terima kasih Sekian Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh